Terima kasih Anda masih bersama kami di AI News ya. Komirsa KL Rute Jatinegara menuju Bogor, mengalami kendala tertimpa tiang listrik aliran atas di antara stasiun Cilebut Bogor. Dan saat ini masih dalam proses evakuasi unit terkait. Kereta mengalami anjlok antara stasiun Cilebut Bogor, tepatnya di perlintasan ke Bonpedes. Karena proses masih dalam evakuasi unit terkait dan sementara untuk perjalanan KA saat ini belum dapat dilalui dan beroperasi. Informasi kecelakaan tersebut disampaikan PT KCI lewat akun Twitter resmi mereka. Info komuter lain atau ad komuter lain pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Penumpang yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Salak dan Rumah Sakit PMI Bogor. Dunduk, dunduk, dunduk! Melalui Vice President Komunikasi PT KCI memohon maaf atas gangguan perjalanan di lintas Bogor, Jakarta Kota maupun jati negara dan sebaliknya. Sehubungan dengan adanya anjlokan KA 1722, relasi jati negara Bogor di petak jalan antara Cilebut Bogor yang terjadi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dan hingga kini perjalanan KRL lintas Bogor, Jakarta Kota maupun jati negara dan sebaliknya belum dapat dilayani. PT KCI mengimbau penumpang untuk bisa mencari alternatif moda transportasi lain. Petugas dari PT KI Daop 1 dan PT KCI saat ini telah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi penumpang dan KRL. Penyebab kejadian tersebut belum dapat disampaikan secara resmi karena proses evakuasi masih berlangsung dan masih akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Melalui akun Twitternya, adkomuter lain pihak PT KCI juga menyarankan agar penumpang yang tidak dapat menunggu untuk bisa menggunakan moda transportasi lain. Sementara untuk proses pengembalian tiket bagi penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi lain dapat dilakukan di loket stasiun. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu informasi resmi terkait apakah adanya korban luka akibat insiden ini. Namun berdasarkan informasi sejauh ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun sejumlah korban luka sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya diinformasikan bahwa kereta ini ancelok karena tertimpa tiang listrik di antara stasiun Cilebut dan stasiun Bogor. Dan sekali lagi kami sampaikan hingga saat ini perjalanan KRL lintas Bogor Jakarta Kota maupun Bogor Jati Negara dan arah sebaliknya belum dapat dilayani sehingga bagi para penumpang maupun juga warga Bogor yang ingin mengarah ke Jakarta Kota untuk bisa mencari alternatif moda transportasi lainnya. Namun hingga saat ini PT KCI sendiri belum dapat menyampaikan secara resmi penyebab anceloknya kereta tersebut. Karena proses evakuasi masih dilakukan dan PT KCI atau Kereta Komuter Indonesia juga masih akan melakukan investigasi lebih lanjut. Ancelokan KA 1722 Relasi Jati Negara Bogor ini terjadi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Hingga saat ini masih belum ada informasi mengenai berapa jumlah korban luka akibat peristiwa ini. Namun kami juga mendapat informasi bahwa masinis dari KA 1722 ini juga mengalami luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun sejumlah korban luka termasuk masinis dari kereta tersebut sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Korban luka dibawa ke rumah sakit Salak dan rumah sakit PMI Bogor. Sebelumnya PT KCI menginformasikan mengenai gangguan kereta ini melalui twitternya di akun atkomuterline di mana anjelokan kereta ini terjadi pada pagi hari tadi sekitar pukul 10.15 dan hingga saat ini perjalanan lintas KRL Bogor Jakarta Kota maupun Bogor Jatinegara dan arah sebaliknya masih belum beroperasi. Bagi penumpang yang tidak dapat menunggu dihimbau untuk bisa menggunakan moda transportasi lain. Proses mengembalian tiket bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket ataupun sudah terlanjur menaiki KRL bisa dilakukan di loket stasiun terdekat. PT KCI masih terus berupaya melakukan proses evakuasi unit terkait agar perjalanan bisa segera kembali beroperasi secara normal namun untuk saat ini memang perjalanan kereta api Bogor Jakarta Kota masih belum dapat dilalui. PT KCI PT KCI sendiri memang dalam pernyataan resminya belum menyampaikan apa yang menjadi penyebab dari kejadian ini namun informasi sementara yang kami peroleh terjadi kereta ini anjlok akibat tertimpa tiang listrik. PT KCI sudah menyampaikan permohonan maafnya melalui akun Twitternya juga di app komuter lain atas adanya gangguan perjalanan lintas Bogor Jakarta Kota dan Bogor Jati Negara ataupun juga arah sebaliknya dikarenakan adanya anjlokan KA 1722 relasi Jati Negara Bogor di petak jalan antara Cilebut Bogor yang terjadi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dan hingga kini perjalanan KRL lintas Bogor Jakarta Kota Jati Negara maupun juga arah sebaliknya masih belum dapat dilayani para penumpang pun dihimbau untuk bisa menggunakan moda transportasi lainnya dan saat ini petugas dari PT KAI Daop 1 dan PT Kereta Komuter Indonesia sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi penumpang dan juga mengevakuasi unit terkait kiri hingga saat ini memang penyebab kejadian ini sendiri masih belum disampaikan karena proses evakuasi yang masih berlangsung dan PT KCI akan melakukan investigasi lebih lanjut sampai rel juga mecat sebelumnya dari sejumlah foto yang diunggah di media sosial tampak kondisi rangkaian tiga kereta yang miring ke kiri dan memang satu rangkaian ini tampak tertimpa tiang listrik informasi sementara sejumlah korban luka termasuk masinis sudah dilarikan ke rumah sakit Salak dan rumah sakit PMI Bogor tidak ada korban jiwa dalam peristiwa anjloknya kereta tujuan jati negara Bogor ini sampai teguling sampai rel juga mecat rel juga hancur semoga tidak ada luka-luka dan tidak ada korban jiwa kereta komuter lain dari Jakarta menuju stasiun Bogor Ancilok hingga terguling di perlintasan Kebon Pedas Bogor sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi melalui video yang diunggah sejumlah warga memang tampak adanya gerbong kereta yang keluar dari rel Akibat kejadian ini perjalanan kereta komuter lain Bogor Jakarta Kota Bogor Jati Negara maupun arah sebaliknya belum dapat dilayani PT KCI belum menyampaikan apa penyebab pasti kereta listrik ini terguling namun dari sejumlah video yang diunggah di media sosial tampak beberapa gerbong rangkaian kereta yang terlihat keluar dari rel dan tertimpa tiang listrik aduh mengerikan ini dari sisi kiri dari sisi kirinya kejadian hingga saat ini evakuasi masih terus dilakukan dimana petugas dari PT KI Daop 1 dan PT KCI sudah berada di lokasi yakni diantara stasiun Cilebut dan stasiun Bogor tepatnya di perlintasan Kebun Pedas Bogor untuk melakukan evakuasi para penumpang dan juga evakuasi tiga unit kereta yang terguling para penumpang pun terpaksa mencari alternatif transportasi lain semoga tidak ada luka-luka dan tidak ada korban jiwa ini ya Allah mengerikan ini dari sisi kiri dari sisi kirinya kejadian anjlok sampai teguling sampai rel juga mecat rel juga hancur semoga tidak ada luka-luka dan tidak ada korban jiwa ini ya Allah mengerikan ini dari sisi kiri dari dari selamat menikmati